Edward Akbar merasa dihujani ribuan fitnah yang melesat ke arahnya, yakin waktu akan mengungkap kebenaran. Selama proses bercerai dengan Kimberly Ryder, Edward Akbar mengaku menerima banyak tudingan fitnah yang tertuju pada dirinya. Merasa tak terima karena selama ini, anak dijadikan bahan untuk menyerangnya. Edward mengunggah video di laman Instagramnya at Edward Garis Bawa Akbar pada minggu, tanggal 25 Agustus tahun 2024 kemarin. Unggahan video yang berdurasi 2 menit itu, Edward tampak flashback kebersamaan dirinya dengan sang Kimberly Ryder dan kedua anaknya. Ia mengaku menyayangi kedua anaknya sejak mereka lahir dan menjadi prioritas dalam hidupnya. Edward juga menegaskan melalui video tersebut, ia selalu menanamkan tawhid kepada kedua anaknya. Kesal karena dituding ribuan fitnah, aktor kelahiran 1995 itu mempertanyakan mengapa dirinya diserang. Banyak fitnah, ribuan bahkan jutaan panah melesat ke arah saya, apakah itu kebenaran? Tulisnya, membela diri karena merasa bahwa dirinya sudah berusaha menjadi ayah dan suami yang baik. Di bawah unggahan video yang sama, Edward menulis pembelaan tentang dirinya. Ia yakin bahwa, dirinya sudah menjadi suami dan ayah yang baik bagi anak-anaknya. Edward merasa heran karena kedua anaknya dijadikan sebagai bahan untuk semua tuduhan yang ia sebut tidak berdasar. Ia bahkan mengaku bingung mengapa tuduhan itu bisa ada tanpa tahu kronologi sebenarnya. Saya bingung, kenapa gak ditanya dan dicari kronologi awalnya, apa yang menjadi penyebab, siapa dalangnya, ungkap Edward. Berbagai fitnah yang membuat namanya semakin negatif, Edward mempertanyakan apakah itu sudah pasti benar. Pernah dituduh selingkuh tetapi nyatanya tidak benar, Edward menanggapi, jangan pelintar-pelintir dong. Ungkapnya, tudingan yang mengklaim dirinya bukan sosok ayah dan suami yang baik bagi keluarganya, Edward mencamkan bahwa dirinya sudah dididik dengan sangat baik oleh almarhumah ibunya, Teresa Blazinski. Edward mengaku sabar meski nama baiknya dihancurkan, ia percaya Allah akan pulihkan dan kebenaran akan diungkap oleh berjalannya waktu. Memang ujian tidaklah mudah, silakan permainkan semua, hanya Allah yang tahu kebenarannya dan semua terjadi atas ketetapannya, hidup hanyalah sementara, ungkap Edward.